Sementara itu, dua pemain sepak bola Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta lolos seleksi internasional duo Bumi Projota Mansari itu berlagak di turnamen DCT International Cup KBPP Polri, mewakili Indonesia. Mini Baturutno Festival pertama digelar di kandang Sekolah Sepak Bola Baturutno Stadium Wiyu Robong, Dapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Turnamen ini diikuti 27 tim dari SSB Sedaerah Istimewa Yogyakarta untuk kelompok umur 9 tahun, 10, 11, dan 12 tahun. Turnamen digelar sebagai ajang bersilaturahmi antar sesama SSB SEDIE juga sebagai ajang pemanasan digelarnya turnamen tiket nasional Baturutno Super Series pada September 2023. Ajang ini juga menjadi wadah pembinaan para pemain usia dini untuk pembentukan mental bertanding. Dari setiap pertandingan, setiap pelatih akan menilai kemampuan individu para pemain yang akan diproyeksikan menjadi pemain berbakat. Salah satunya adalah dua pemain lolos seleksi maju ke pertandingan skala internasional setelah mendapat penilaian khusus saat berlaga di turnamen DCT International Cup KBPP Polri di Bali Desember 2022. Dua siswa kami, Mas Rakata dan Mas Jodhan, ini kemarin sudah lolos seleksi untuk mengikuti, akan digirim ke Swedia, mengikuti pelatihan. Ini menjadi bukti keberhasilan SSB Baturutno yang selama ini secara tekun telah membina dan mengembangkan atlet-atlet cepak gula khususnya di Kabupaten Bantul dan daerah Sumacung, Jakarta. Sehingga turnamen mini Baturutno Festival ini menjadi embryo nanti persiapan kita untuk menggelar Baturutno Super Series di bulan September. Turnamen sepak bola digelar untuk bisa menghasilkan pemain-pemain baru dari upaya pembinaan usia dini. Kalau di DIY kan banyak sekali SSB yang dikelola oleh klub, baik dari Liga 3 ataupun oleh orang-orang yang pengguling pada asli pabla usia dini. Nah, kalau jumlahnya semakin banyak, sudah tentu nanti kita berharap kualitasnya semakin baik. Kualitas semakin baik artinya jumlah pemain yang bisa lolos ke seleksi tim nasi itu semakin banyak. Dengan menerapkan sistem pembinaan berjenjang, sistematis dan terus-menerus, serta rutin digelarnya turnamen, diakini akan semakin banyak SSB di DIY yang meloloskan para pemainnya ke seleksi tingkat nasional, terutama untuk usia 16, 17, dan 20 tahun. Demikian Margo Laras, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Bantul.